Intro Beginilah suasana tes wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan di Tahunan Jepara, Jawa Tengah. Satu persatu calon PTPS diuji kemampuannya tentang kepemiluan oleh anggota Panwas Cam. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring petugas pengawasan tahap pemilu yang dilaksanakan pasca 17 April mendatang. Guna melaksanakan pengawasan pemilu khususnya di tempat pemungutan suara, Panwas Cam Kecamatan Tahunan Jepara, Jawa Tengah melaksanakan rekrutmen calon anggota pengawas di tingkat TPS. Di Kecamatan Tahunan ini membutuhkan 291 pengawas sesuai dengan TPS yang ada di Tahunan. Taskuri, Ketua Panwas Cam Tahunan mengatakan lowongan pendaftaran pengawas TPS ini selama kurang lebih 10 hari, para calon pengawas TPS bisa daftar langsung datang ke Kecamatan Tahunan. Pertama, pengawas TPS diharapkan mempunyai sikap yang netral dan kenetralan. Itu harus ditampakkan oleh masyarakat bahwa mereka benar-benar bertindak yang netral. Yang kedua, profesionalitas seorang pengawas TPS, karena di samping dia punya tugas mengawasi, juga menjadi tugas yang menjadi semasa konsultan pelaksanaan pengawasan di tingkat TPS. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, seorang pengawas yang punya sikap keberanian untuk menjalankan juti setiap pelaksanaan permohonan suara yang dikira jengkel atau mengalami pelanggaran-pelanggaran. Salah seorang pelamar, Intan Norwidian Nintias mengatakan, tujuan ikut tes rekrutmen ini adalah ingin mensukseskan pemilu pada tahun 2019 ini. Ingin ikut mensukseskan pemilu pada tahun 2019, karena pemilihan pemilu tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena pemilu tahun ini serentak pemungutan lima suara. Dengan adanya lima suara suara tadi, Mbak, bagi pengawas TPS kita harus kerja di setera, Mbak. Motivasinya seperti apa, Mbak? Alasannya? Harus... Apa ya? Jujur, berani, dan berani kalau ada yang mencurang harus bisa menegur. Pada pekan pertama, seleksi pencalonan ini telah terdaftar sebanyak 350 peserta. Kemungkinan pelamar masih bertambah karena waktu pendaftaran dan seleksi masih dibuka hingga tanggal 11 Februari mendatang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Deddy Setiawan, Citizen Journalis Nusantara TV melaporkan. Jawa Tengah! selamat menikmati